Pace Bene, Masyidimia Kulpa, ada yang membahas soal gambar Pancasila yang ditempelkan di patung Bunda Maria dalam sebuah perayaan di bagian Nusa Tenggara di Indonesia. Saya kurang ingat nama perayaannya, tetapi dimunculkan patung itu untuk menunjukkan serantak sebagai Katolik, juga sebagai orang Indonesia. Nah, ada kebingungan boleh dikatakan, tidak di semua umat, di beberapa orang, tetapi rasanya perlu juga dibahas ini. Baik, dengan singkat boleh dikatakan, kiranya jangan cepat terganggu dengan hal semacam ini, meskipun harus dikatakan, kalau ada perasaan terganggu, saya pikir itu satu sinyal positif. Oke, dalam arti ada sensus fidei, ada rasa berimannya, dan merasa bahwa dia menemukan kekusukan, kesakralan dalam benda-benda rohani yang secara tradisional dijaga dalam gereja, contoh patung-patung orang kudus, dan dalam hal ini patung Bunda Maria. Nah, dibahas juga soal inkulturasi, memang tidak selalu gampang berbicara soal inkulturasi. Kita dalam inkulturasi memperkenalkan, membawa Kristus dalam budaya setempat kita. Bukan budaya setempat kita yang kita coba angkat-angkat untuk diperkenalkan ke orang lain. Oke, dua hal yang berbeda. Sentralnya adalah iman kita dalam inkulturasi. Dan memang diperlukan tuntunan bagi kita untuk melakukan, untuk mempraktikkan inkulturasi ini. Agar jangan menjadi kabur nilai yang ditawarkan. Baik, soal patung Bunda Maria dan Pancasila, saya pikir yang terutama adalah kita mengambil pesan yang mau disampaikan. Oke, kita mencintai bangsa kita sebagai ungkapan dari iman kita. Bagaimana itu di Eja Wantah kan saya pikir bukan hal yang gampang. Oke, dan ide ini juga bukan datang dari saya. Dalam arti, ide ini datang dari fakta bahwa ada patung Bunda Maria dengan gambar Pancasila. Apa yang mau ditawarkan? Merawat iman kekatolikan yang khas dengan mengenal Kristus, mengenal Bunda Maria di dalam gereja dan serentak menjadi bangsa, menjadi rakyat yang baik di Indonesia. Saya pikir, oke, dalam perjalanan waktu diperlukan untuk mengaplikasikannya. Tetapi yang menjadi fokus soal patung ini, kiranya ini jangan menjadi batu sandungan, menganggap itu sebagai batu sandungan dalam praktek iman. Oke, lagi pula ini bukan untuk seterusnya digunakan simbol itu. Oke, dalam kasus tertentu yang dirasa sebagai cara untuk menegaskan iman kita dan juga rasa cinta akan bangsa. Oke, tidak ada hukum yang begitu ketat mengatur soal beginilah harusnya patung Bunda Maria. Karena faktanya ada juga yang berbusana Jawa, berbusana Batak. Tetapi memang harus dikatakan, percampuran semacam ini riskan mengundang pro dan kontra. Dan saya pikir itu adalah tanda dari betapa dinamisnya hidup beriman kita. Tapi saya pikir, jangan dianggap sebagai sandungan. Pace Bene Terima kasih telah menonton!